Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, WiraHaka Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengkonversi sebuah video dari format MP4 menjadi MKP Untuk sekitar info teman-teman, saya punya sebuah video yang awalnya adalah formatnya MP4 Nah, video ini juga menjadi jawaban ya untuk teman-teman yang bertanya di video saya tentang cara menonton film di TV menggunakan USB Nah, disitu ada beberapa pertanyaan bagaimana jika videonya tidak terbaca atau tidak bisa ditampilkan di TV Nah, disini adalah salah satu solusi yang akan saya tunjukkan bagaimana cara agar video kalian yang sudah kalian download bisa terputar di TV Nah, awalnya saya mengira bahwa video yang saya punya ini adalah video yang format MP4 yang tidak standar Ya, bisa kalian lihat disini adalah format video sebelum ini adalah formatnya MP4 Nah, saya berpikir bahwa video ini formatnya harusnya terbaca karena TV kebanyakan membaca format video yang menggunakan format MP4 Nah, saya berusaha untuk mengkonversi video ini menjadi MP4 yang standar menggunakan aplikasi format Vector ini Tetapi setelah saya coba untuk konversi menjadi MP4 yang standar dengan termon konversi dari video sebelumnya menjadi MP4 yang baru Setelah melewati proses konversi di aplikasi format Vector ini Ternyata video tersebut tetap tidak terbaca oleh TV Kemudian saya coba lagi untuk mengganti format video ini Nah, caranya bagaimana? Kita buka aplikasi format Vector ini Bagi kalian yang susah download di Google, link yang sudah saya sediakan kalian bisa lihat di kolom deskripsi Kalian bisa download dengan cara menekan link yang saya sudah sediakan di kolom deskripsi Oke ya, jadi setelah aplikasi format Vector terbuka Kemudian kalian pilih ini ya Kalian mau mengkonversi video dari format apa ke apa Terserah Ya, mungkin dari MP4 ke MP4 atau sebaliknya dari MP4 ke MP4 Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini Sekali lagi, ini adalah jawaban untuk teman-teman semua yang bertanya di video saya sebelumnya Yang berjudul Cara menonton film di TV menggunakan USB Nah, mungkin dari beberapa teman-teman bertanya Kenapa setelah film di download Kemudian setelah dimasukkan ke dalam USB Kemudian dicoba untuk diputar di TV Akhirnya video kalian tidak bisa kebaca atau format tidak mendukung Format file tidak mendukung atau format file tidak tersedia Nah, kalian bisa coba dari hasil download tersebut Kalian bisa coba konversi ke MP4 dulu Seperti yang saya lakukan Ya, sebelumnya saya sudah coba ke MP4 Ternyata setelah melewati proses konversi Video tersebut tetap tidak bisa diputar di TV Nah, saya akhirnya convert video tersebut atau konversi video tersebut ke MKP Nah, caranya seperti ini Kemudian kalian add files Kalian pilih video yang akan kalian konversi Nah, setelah seperti ini kalian tinggal pilih di mana akan kalian simpan ya videonya Hasil-hasil setelah di konversi di mana akan kalian tinggal tekan kotak ini Browse Setelah semuanya tersebut seperti ini Kalian tinggal tekan pilihan Nah, settingannya seperti ini aja teman-teman Gak usah diubah-ubah lagi Ini udah sesuai Kalian tinggal tekan OK Dan OK lagi Setelah seperti ini kalian tinggal tekan yang ini Yang tanda panah berwarna hijau Dengan menekan mulai Nah, kita akan tunggu proses konversinya Tidak terlalu lama Tidak memakan waktu yang terlalu lama Kalian mungkin butuh waktu sekitar 2-3 menit Untuk mengkonversi video dengan durasi 1 jam 49 menit Nah, itu dia cara untuk mengkonversi video atau film kalian yang gak bisa kebaca sebelumnya Kemudian kalian coba untuk konversi ke format yang lain Oke guys, untuk video saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian Bagi kalian yang bingung cara mengkonversi video menjadi format yang lain Kalian bisa menggunakan aplikasi format faktor ini Sekali lagi linknya sudah saya sediakan di kolom di deskripsi Kalian bisa download disitu Oke, terima kasih sudah menonton video ini Sebelum kalian tutup video ini Sekali lagi saya mohon batuan dan dukungan kalian semuanya Dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini Kemudian kalian bisa nyalakan lonceng notifikasi Untuk maksudnya kalian tetap mendapatkan notifikasi channel Wirahaka Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton